Oke Assalamualaikum Nah ini Suzuki Sepin ya Keluarga Suzuki Pasti sudah Banyak yang tau ya Tentang kebandelannya Tapi untuk keluhan gerungnya ya Selip gerungnya itu Pasti semua pernah ngalamin Nah ini di seputaran CVT sudah saya pongkar Nah ini kita cek untuk Roller nya ya, roller original Nah ini sudah Diborbor ya Tengahnya itu sudah dipor, jadi bobotnya Ini kurang lebih cuma 11 gram Jadi yang tadinya 12 gram jadi 11 gram Tapi Disini tetap Tarikannya itu Lemot ya, jadi Untuk permasalahannya itu Sebenarnya bukan masalah di bobot ya Tapi di panjang Busing sini Setelah roller nya semua terpasang Seperti ini, jadi itu Tutupnya itu Tidak bisa menutup sempurna ya Kalau kita ukur Dengan alat ukur seperti ini Nah ini ketemunya Jadi Lebih pendek 2 mili dari Kalau roller nya Tidak dipasang Nah seperti ini ya Kita cek Ini harusnya Sekitar 16 mili lebih Nah ini Coba kita Buka semua ini Roller nya Jadi ini saya mau eksperimen Pakai roller Vario Carbu ya Vario Carbu ini Bobotnya lebih berat Tapi untuk Dimensinya itu Dia Diameter nya lebih kecil Sehingga Dia nanti Tidak Mentok Di bagian penutup besi nya ya Ini Bobotnya 13 gram Nah 13 gram ya Standar Vario Carbu 13 Kita pasang Kita coba tutup Seperti ini ya Nah Jadi dia bisa nutup sempurna Dan akhirnya Bus nya itu Bisa nongol ya Bisa panjang Sehingga Funbell nya itu Bisa ke bawah Kelihatan ya 16,5 mili Nah Sedangkan kalau pakai Original Dia itu mentok ya Padahal ini Rumah rollernya Ini Bawaan Asli bawaan Dari SGP Nah Jadi permasalahannya Bukan Di bobot Tapi dimensi rollernya Ya Pasti pengguna Suzuki Spin Skywave Skytrip Punya keluhan Gerung ya Jadi Permasalahan Gerungnya itu Saya kira Kalau yang lainnya Itu normal Semua Sudah ganti Roller Apa Vandal Rumah roller Baru semua Tapi motornya Itu Tetap Selip Gerung Untuk Putaran Bawah Sehingga Motor itu Terasa Boros Ini ada Rumah roller Yang baru Rumah roller Yang baru Dan Kipasnya Juga Baru Kalau ini Bawaan Cuma Ini Sudah agak Aus Bagian Sudut Sudutnya Sudah Ngerong Sudah Kasar Juga Ini Karena Mungkin Sudah Puluhan Tahun Mungkin Bawaan Motor Ini Jadi Ini Pakai Yang Baru Tidak Tau Ini KW KW Atau Original Yang Yang penting Ukurannya Presisi Untuk Kualitas Tidak Tau Yang penting Presisi Ukurannya Oke Oke Ini Rumah roller Rumah roller Yang Baru Kita Buka dulu Kita Coba Bandingkan Ini Busing Kita Pasang Busing Kita Pasang Roller Roller Pasang Roller Vario Kita Pasang Apakah Nanti Ukurannya Ketemunya Sama Ini Yang Ada Penutupnya Di Sebelah Kanan Yang Ada Penutupnya Sebelah Kanan Semua Supaya Rumah Lor Aman Setelah Itu Kita Coba Tutup Tutup Kita Ukur Apakah Ketemu Panjang Pas 16 Sekian 16,5 Sedangkan Kalau Roller Yang Bawaan Itu Diameternya 20,5 Diameternya Bukan Beratnya Roller Bawaan Itu Diameternya 20,5 Kalau Dipasang Itu Dia Jadi Nggak Bisa Nutup Sempurna Ke Ganjel Ya Tepat Ini Jadi Seolah Olah Dia Itu Kayak Membuka Sempurna Jadi Untuk Posisi Vanbell Itu Bisa Di Bawah Tapi Tidak Longgar Ya Oke Kita Perjelas Ya Ini Roller Vario Terpasang Ini Yang Original Original Ya Dan 6 Bici Semuanya Jadi Perbedaannya Itu Di Dimensi Diameternya Ya Kalau Vario Itu Dia Cuma Berdiameter Lebih Kecil 18 Mill Nah Ini Kan Posisi Seperti Ini Bosing Terpasang Coba Kita Pasang Kosong Dulu Ya Tanpa Roller Jadi Dia Bisa Turun Kebawah Bebas Nah Seperti Ini Pergerakannya Lancar Bebas Dan Boost Terpasang Sekarang Kita Ukur Dulu Nah Disini Kita Ukur Ketemunya Itu Tadi 16,5 16,5 Mill Kita Kunci 16,5 Sekarang Kita Coba Ini Yang Original Diameternya Besar 20 Mill Kita Coba Pasang Jadi Dia Kalau Diameternya Besar Kan Dia Nongol Jadi Untuk Penutupnya Itu Dia Mentok Seperti Ini Kita Coba Pasang Nah Dia Mentok Ke Gedenya Roller Jadi Bosingnya Itu Dia Lebih Mendelep Ya Kalau Kita Ukur Itu Dia Bisa Selisih Sekitar 2 Mill Setengah Kalau Nggak Salah Nah Ini Kan Lebih Speed Ya Jadi Busnya Itu Nggak Bisa Nongol Akhirnya Celapan Bell Sempit Nah Disini Lumayan Banyak 2 Mill Lebih Sekitar 14 Mill Nah Kita Coba Mentok Disini Di Plat Terlalung Gunung Kita Bandingkan Kita Coba Ukur Diameternya Diameternya 20 Mill Koma Kalau Yang Ini Vario Diameternya 18 Koma Jadi Untuk Diameter Dimensi Kalau Untuk Bobot Roller Ini Vario Malah 13 Mill Lebih Berat 1 Gram Kita Coba Pasang Untuk Vario Ini Vario Carbu Vario Carbu Diameternya 18 Koma Jadi Lebih Mendem Ya Ini Kalau Penutupnya Dipasang Jadi Dia Lebih Menutup Lebih Menutup Akhirnya Busingnya Juga Terdorong Nah Disini Kalau Busingnya Normal Ya Jadi Vanbell Itu Bisa Turun Dengan Di depan Sempurna 16 Koma Ya 16 Koma Sekian Sekitar 16 Koma 5 Nah Seperti Ini Kan Nanti Kalau Terpasang Jadi Celahnya Itu Lebar Kalau Mio Itu Yang Suka Diganjel Ring Supaya Pulling Lebar Jadi Posisi Vanbell Nanti Bisa Berada Di Titik 0 Bawah Kalau Yang Pakai Yang Ori Itu Gantung Ya Itu Yang Bikin Gerung Saya Rasa Dan Saya Sudah Plak Pakin Juga Ini Pakai Vario Ya Kalau Ini Pakai Vario Yang K44 Bobot 15 Tapi Untuk Diameternya Sama Oke Langsung Kita Pasang Ke Motor Jadi Ini Rumah Roller Dan Kipas Baru Ya Businya Masih Pakai Yang Ori Yang Tawa Motor Kita Pasang Dulu Jadi Diharapkan Nanti Kalau Pakai Vario Carbu Dia Bosinya Itu Bisa Posisi 0 Netral Ya Seperti Halnya Kalau Dibut Puli Atau Diganjel Ring Jadi Posisi Handbelnya Nanti Bisa Paling Kecil Tapi Tidak Lopok Juga Tidak 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 Logar Kalau Diukur 16 Koma Kalau Pakai Yang Ori Kan Itu 14 Kalau Nggak Salah Jadi Terlalu Sempit Jadi Seolah Olah Itu Pakai Gear Depannya Gede Jadi Sekali Lagi Disini Bukan Masalah Bobot Tapi Dimensinya Yang Bermasalah Menurut Saya Seperti Itu Ya Karena Kebanyakan Suzuki Ya Matic Mau Spin Sky Speed Drift Hayate Itu Pada Meluh Boros Dan Gerung Jadi Untuk Gerung Itu Disini Saya Rasa Jadi Ya Bisa Bikin Boros Juga Karena RPM Selalu Tinggi Seperti Ini Kira-kira Kalau Terpasang Van Bell Jadi Dia Bisa Posisi Di Paling Bawah Tapi Tetap Tidak Ini Ya Maksudnya Tidak Longgar Banget Van Bell Ini Pake Mitsuboshi Ya Van Bell Baru Jadi Semua Pub Ini Baru Kampas Ganda Masih Bagus Pulih Belakang Masih Bagus Nah Ini Ini Harganya Sekitar Rp70.000 Tapi Mantep Barangnya Ini Dari Mitsuboshi Langsung Vendor Van Bell Kayak Ini Untuk Kipasnya Kita Pasang Ada Ring Gricky Ring Kecil Dan Mur España Kebij Ball 25 Hele Cant S� Sak Para Do Tip vertically Baik Anda Para Para Scrut thermal Art Crawford selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati